Para pendukung timnas Indonesia beberapa kali bertepuk tangan meriah saat pekanan Asnawi Mangku Alam berhasil mengatasi pergerakan pemain Argentina, Alessandro Garnaco, di pertandingan FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 tadi malam. Asnawi yang juga menjadi kapten timnas Indonesia itu tampil apik memimpin rekan-rekannya, terutama di barisan pertahanan. Asnawi juga turut membantu serangan. Meski lawan yang dihadapi tim ranking satu dunia dan juara piala dunia 2022 di Qatar, skuad Garuda hanya kebobolan 2 gol dan tidak banyak memberikan peluang gol kepada lawan. Bahkan, Asnawi sampai membuat Garnaco emosi lantaran tak diberi kesempatan melewatinya. Akibat itu, Garnaco sampai menekel Asnawi dengan keras. Mengomentari soal penampilan Asnawi, pelatih timnas Garuda, Sintayong, juga kaget mengetahui penampilan Asnawi yang begitu ngotot. Bahkan, Sintayong sampai menegaskan bahwa kapten timnas Indonesia itu terlihat ditakuti oleh para pemain Argentina. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memuji lini belakang timnya setelah menggagalkan serangan bertubi-tubi Argentina. Berdasarkan data dari lapangan, total Argentina menorehkan 19 tembakan saat bersuah timnas Indonesia. 8 diantaranya, shot on target. Namun, Argentina hanya mampu membobol gawang timnas Indonesia 2 kali. Untuk pertahanan, sangat baik. Seperti yang dilihat skornya, kita hanya kemasukan 2 gol. Dan hanya diberi beberapa peluang saja kepada lawan. Ujar Sintayong. Hasil pertandingan ini juga membuat timnas Indonesia semakin percaya diri menata piala Asia 2023. Kejuaraan tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung dalam grup D. Skud Garuda akan menghadapi Irak, Vietnam, dan Jepang. Selain pelatih timnas Indonesia, pelatih Argentina juga memuji Asnawi karena penampilan gemilangnya mampu membendung serangan Argentina. Asnawi yang kerap kurang dikenal dunia, kini trending di Twitter. Bahkan, media Argentina sampai menyebutkan Asnawi sebagai pemain Asia yang paling ngotot saat berhadapan dengan Argentina. Hal ini pun menjadi sebuah keuntungan besar bagi Asnawi untuk dilirik oleh berbagai klub Eropa. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, memuji setinggi langit timnas Indonesia setelah anak kasunya berhasil mengalahkan pasukan Garuda. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia harus mengakui kekalahan dari Argentina dengan skor 2-0. Scaloni mengakui bahwa timnas semakin mengalami kemajuan sehingga berhasil menahan Argentina dengan skor tipis. Padahal, Argentina merupakan salah satu tim terkuat di dunia yang menduduki peringkat pertama FIFA sekaligus sang juara piala dunia 2022. Bahkan, Scaloni mengakui lebih sulit mengalahkan timnas Indonesia ketimbang Australia yang juga dibantai dengan skor yang sama 2-0. Titik kekuatan timnas yang mengalami kemajuan pesat adalah terletak di lini pertahanan timnas Garuda. Menurut Scaloni, lini belakang timnas sangat sulit ditembus dan selalu berhasil menghentikan serangan Argentina. Terkhusus, kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam. Asnawi selalu melakukan sapuan bersih sepanjang laga sehingga membuat pemain Argentina kewalahan. Bahkan, Garnaco mengakui Asnawi sulit ditembus dan dilewati. Pemain Manchester United itu sampai harus menekel keras Asnawi karena kesal gagal melewati Asnawi Mangku Alam. Sehingga, Argentina hanya berhasil memasukkan 2 gol ke gawang timnas yang dijaga oleh Hernando Sutaryadi. Seperti yang kita ketahui, lini belakang timnas ada 3 orang pemain aturasasi yang membantu Asnawi dan Reski Ridho. Sehingga, pertahanan Garuda semakin sangat sulit ditembus. Beberapa pemain aturasasi tersebut adalah Elkan Bagot, Jordi Ahmad, dan Sene Patenama. Dengan kehadiran ketiga pemain aturasasi tersebut di timnas, kekuatan lini belakang timnas semakin kokoh dan sulit ditembus. Berbeda dengan lini serang timnas yang dinilai masih melempem dan kurang bertaji. Dalam laga ini, Sintayong menurunkan 6 pemain aturasasi dan 5 pemain lokal dengan formasi 5-3-2. Ke-6 pemain aturasasi tersebut adalah Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Sene Patenama, Mark Klopp, Ivar Jenner, dan Rafael Strait. Ini merupakan pertama kali timnas Indonesia didominasi oleh para pemain aturasasi. Sehingga, dengan kehadiran ke-6 pemain aturasasi tersebut, kekuatan timnas semakin diakui. Terkhusus, Argentina yang baru saja kewalahan mengalahkan timnas Indonesia. Linis serang merupakan titik masalah timnas saat ini. Para striker masih memiliki kelemahan dalam finishing. Sehingga, kerap kehilangan peluang yang seharusnya dapat berbuah gol. Akibat itu, banyak para supporter mengharapkan Sintayong menaturasasi kembali seorang striker untuk membantu Rafael Strait. Sementara, lini belakang timnas disanjung tinggi oleh pelatih Argentina, Lionel Scaloni, dan Sintayong. Terkhusus, Asnawi yang berhasil tampil gemilang dalam menghentikan serangan Argentina. Sehingga, Argentina hanya berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Meskipun kalah, atas Argentina, performa pemain timnas diakui sudah mengalami kemajuan pesat. Para pemain timnas berhasil menunjukkan permainan terbaiknya kepada sang juara dunia Argentina. Sehingga, para pemain Argentina sampai kewalahan menghadapi timnas Garuda. Hasil ini pun menjadi sebuah prestasi baik bagi timnas setelah menahan 2-0 atas Argentina sebagai negara peringkat pertama dunia. Asnawi yang juga menjadi kapten timnas Indonesia itu tampil apik memimpin rekan-rekannya, terutama di barisan pertahanan. Asnawi juga turut membantu serangan. Meski, lawan yang dihadapi tim reken satu dunia dan juara piala dunia 2022 di Qatar, skuad Garuda hanya kebobolan 2 gol dan tidak banyak memberikan peluang gol kepada lawan. Bahkan, Asnawi sampai membuat Garnaso emosi lantaran tak diberi kesempatan melewatinya.